Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau mereview air cooler merek apa APA Hai ini kita lihat Ayo kita bisa dapatkan air cooler ini di Ace Hardware ini 75 Watt kapasitasnya 4 liter Hai diatasnya ada beberapa tombol daswing dan kecepatannya ada cool Hai untuk pendinginnya Hai dan kita akan mendapatkan dua Hai SD ini sedangkan bawahnya ada indikasi airnya sudah penuh atau habis Hai dan bagian atas ada water inlet kita lihat Hai seperti ini Hai jadi sistem kerjanya kalau air cooler ini dinyalakan Hai tanpa menyalakan kulnya itu sama seperti kayak kipas angin Hai dan bagian belakangnya seperti ini ada tempat penyaringannya dan belakangnya ini ada tempat untuk mengisi air Hai kapasitasnya 4 liter Hai seperti ini ini enggak bisa dibuka jadi selalu nempel enggak maksudnya enggak maksudnya enggak bisa dilepaskan dari unitnya selalu nempel Hai seperti ini Hai nah kita akan mulai testing Hai air cooler ini kita nyalakan Hai kipasnya hai 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 hanya pencet itu ini tombol swing Hai 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 kita pencet untuk menggerakkan Hai sayapnya yang ini ke kanan atau ke kiri aja jadi yang efektif mengeluarkan angin adalah yang kotak ini Hai sangat kecil Hai untuk ke atas ke bawah ini Hai dan untuk Hai penempatan es biasanya ada di top water inlet di sini Hai jadi perbedaan antara kipas dan cool ini kalau kita pencet tombol cool Hai maka air yang ada di dalam tadi ini akan dikeluarkan dari Hai kotak ini Hai akan disemburkan sedikit demi sedikit Hai ini cara kerjanya ya Hai kalau mode kipas Hai dengan tombol cool Hai tidak dipencet maka air yang disini yang di bawah tidak akan disedot ke atas jadi seperti ini kalau tombol cool nya dipencet Hai air akan air yang disini akan disedot lewat sini Nah kita bisa lihat penyedotannya Hai Hai nah air disedot ke atas ini kalau sampai penuh sini akan masuk melalui celah-celah ini nah dari sini dari sini dari sini air masuk ke sini dan akan disemburkan ke depan sini nah jadi untuk Hai biar dingin kita masih masukkan es jelnya di atas sini Hai biar terasa dingin nah seperti ini kita coba Hai kalau menurut saya antara mode kipas sama mode cool atau airnya dikeluarkan bedanya sangat tipis sekitar mungkin 3 atau sampai 5 derajat lah lebih dingin kalau menurut saya sih bukan dingin ya tapi lebih sejuk karena anginnya bercampur dengan air yang dingin dari es jel yang di atas itu kalau untuk ketahanan air cooler ini lumayan awet dan bisa dipindah-pindah dan kecil bisa dibawa kemana-mana kalau kita lihat kalau coolnya dimatikan maka air akan kesedot lagi di lubang yang tempat keluarnya tadi disini nah disini jadi air kembali ke bawah lagi kesini nah jadi kesimpulannya untuk yang mau beli air cooler hanya untuk sejuk-sejuan dan bukan pengganti AC sekali lagi bukan pengganti AC cuma hanya menyejukkan bukan mendinginkan ruangan begitulah review dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati